Benyamin Netanyahu diserang langsung oleh Benny Gantz. Netanyahu, diteriaki Gantz bersikap beranilah sekali ini saja soal krisis yang Israel alami. Mengutip Almayadin pada 16 Agustus, kabar penyerangan kata-kata oleh Gantz itu dilontarkan saat kunjungannya ke kibuts utara Ayelet Hashahar pada Kamis 15 Agustus kemarin. Gantz mengecam Netanyahu atas penanganannya terhadap krisis yang Israel hadapi di Gaza dan wilayah utara, menuntut agar Netanyahu bersikap berani sekali saja. Menanggapi pernyataan Gantz tersebut, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu mengatakan bahwa protokol tersebut akan membuktikan bahwa Gantz adalah orang yang menentang keputusan penting bagi keamanan Israel. Termasuk keputusan mengenai tindakan militer yang dramatis saat Gantz berada di kabinet perang. Partai Likud menambahkan bahwa pembunuhan para pemimpin perlawanan baru-baru ini merupakan bukti perubahan realitas setelah Gantz keluar dari kabinet perang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!